Intro Sulam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan Sebelum itu kita berdoa Bapak kami yang berada di surga Pada hari ini kami sangat bersyukur atas semua berkatmu dalam hidup kami Tuhan Pada kesempatan ini kami mau mendengar firmanmu Tuhan Kami berdoa biarlah kuasa roh kudusmu Membuka hati dan pikiran kami terhadap kebenaran yang ingin kami baca dan mendengar firmanmu Firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami Bagi saudara kami yang dimanapun berada Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar dapat menjadi kekuatan Untuk menjalani aktivitas pada hari esok Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Haleluja Amin Ayat rendungan kita hari ini Terdapat di kitab Ibradi pasal 12 ayat 14 Tertulis demikian Dan berusaha lah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Demikian firman Tuhan Saudara-saudari apakah dalam setiap kita sudah berusaha hidup damai Apakah kita sudah hidup damai dengan kekudusan Jadi saudara-saudari tema rendungan kita hari ini Adalah berusaha lah hidup damai dan mengejarlah kekudusan Nah Bagaimana sih berusaha lah hidup damai dengan semua orang Saudara-saudari pada umumnya Orang yang normal pasti menginginkan dunia yang damai Tidak ada peperangan Tidak ada kerusuhan Tidak ada perselisihan Satu sama lain hidup berdampingan dengan harmonis Rasul Paulus menganjurkan kita Untuk sedapat-dapatnya hiduplah dalam perdamaian Dengan semua orang dan formula Untuk hidup damai adalah hidup dalam kasih Bagaimana hidup dalam kasih itu Saudara-saudari hidup dalam kasih adalah Jangan pura-pura baik Saling mengasih sebagai saudara Saling mendahului dalam memberi hormat Menolong orang yang kekurangan Kesusahan Berkati orang yang menganiaya kita Memiliki empati terhadap orang lain Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Melainkan dengan kebaikan Hendaklah kamu saatis sepikir Itulah bentuk kasih yang diajarkan Tuhan Yesus Karena Yesus berkata Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Kita harus belajar untuk menerapkan kasih Untuk hidup dalam kasih dengan semua orang Dan kita adalah orang yang berbahagia Seperti yang Yesus katakan Nah Saudara-saudari bagaimana sih kita Mengejar kekudusan dalam diri kita Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa Dan dikhususkan bagi Allah itu Berarti hidup dekat kepada Allah Menjadi seperti dia Dan mencari kehadiran Kebenaran Dan persekutuannya dengan sepenuh hati Kekudusan merupakan prioritas utama Allah Bagi para pengikutnya Saudara-saudari kekudusan merupakan Maksud Allah bagi umatnya Ketika ia merencanakan keselamatan mereka Di dalam Kristus Kekudusan adalah maksud Kristus bagi umatnya Ketika ia datang ke bumi ini Kekudusan merupakan maksud Kristus bagi umatnya Ketika ia menyerahkan dirinya disalin untuk mereka Kekudusan merupakan maksud Allah Ketika menjadikan kita ciptaan baru Dan memberikan roh kudus kepada kita Jadi saudara-saudari tanpa kekudusan Tak mungkin kita dekat dengan Atau bersekutu dengan Allah Tanpa kekudusan tidak Seorang pun akan melihat Allah Saudara-saudari hal yang sangat penting Untuk kita kejar adalah kekudusan Kekudusan yang dimaksud dalam bacaan di atas Adalah kemurnian atau kesucian Apakah maksudnya mengejar kekudusan? Maksudnya kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik Dan berkenan di hadapan Tuhan Mengejar berarti berlari dengan kencang Demi mendapatkan target tertentu Saudara-saudari ini berarti kita harus bisa mengejar setiap perbuatan baik Yang menyenangkan hati Tuhan secepat mungkin Mengejar disini berarti juga Untuk melakukannya bukan hanya untuk melihat Atau memahami saja Nah Saudara-saudari sebab Tanpa kekudusan tidak Seorang pun dapat melihat Tuhan Ini adalah suatu hal yang benar Sebab telak di kerajaan surga Kita akan bertemu muka Dengan muka ketika berhadapan dengan Tuhan Tuhan adalah kudus oleh Karena itu ketika kita mau bertemu muka Dengannya maka kita pun harus sudah menjadi kudus Jika saat ini kita masih hidup bergelimang dosa Dan tidak layah di hadapan Tuhan Segera tinggalkan itu semua dan kejarlah kekudusan Jadi saudara-saudari kesimpulan renungan Kita hari ini adalah Teruslah hidup berdamai Dengan semua orang sebab kita anak-anak Allah Karena Yesus berkata Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Dan teruslah mengejar kekudusan dalam diri kita Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan Jika saat ini kita masih hidup bergelimang dosa Dan tidak layak di hadapan Tuhan Segera tinggalkan itu semua Dan kejarlah kekudusan Kiranya ini yang dapat saya bagikan Pada saudara-saudari pada hari ini Semoga diberkati Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini Kita bersatu dalam doa Bapak kami yang ada di surga Pada hari ini kami telah mendengarkan Sebagian daripada firmanmu Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami Dan firman ini dapat menjadi pertolongan Dalam kami menjalankan kehidupan kami Biarlah kami menjadi pelaku akan Firmanmu dan hidup damai Dengan semua orang serta menjaga Kekudusan dalam diri kami adalah Menjadi patokan atau menjadi dasar Dalam hidup kami Tuhan Yesus Berkati terus kami Tuhan Supaya kami tetap selalu rindu Untuk mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan buat firman hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus kutus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.